Shalom, saudara-saudara pulau Tuhan Saudara Elia Miron dengan Unirifa membahas tentang Yesus Dan Elia Miron menjelaskan Bagaimana orang Yahudi mula-mula percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Dan juga bukti-bukti bahwa Yesus adalah Mesias Dan saudara pulau Tuhan penjelasannya sangat luar biasa Dan mari kita belajar dari apa yang mereka bahas di video berikut Nah langsung saja kita lihat videonya Dan pastikan tekan tombol like Supaya menjadi berkat bagi banyak orang Pertama ya Kalaupun memang unik itu menganggap dirinya sebagai Yahudi Kemudian mengatakan Yesus itu tidaklah Mesias dalam pemahaman orang Yahudi Bukankah orang-orang Yohanes dan Halan itu orang Yahudi? Mengapa ia mengaku Yesus itu adalah orang-orang apa? Orang sebagai Mesias Orang yang dibaptis oleh Petrus, 3.000 orang Apakah mereka bukan orang Yahudi? Hmm, sepertinya unik Ya, tidak mengetahui hal ini ya Kemudian kalau Yesus tidak dianggap Mesias Sekalipun unik orang Yahudi Kepada siapakah Yesaya 53 pantas dilakukan? Kepada siapakah Yesaya 53 dalam sejarah itu bisa dikatakan? Jadi sekalipun unik orang Yahudi Unik akan kebingungan menjawab ini Dimana Yesaya 53 itu akan diberikan kalau bukan kepada Kristus? Nah, itu yang pertama Ya, jadi Orang-orang Yahudi pada masa itu pun Dialah yang menuliskan Kitab Suci Dialah yang memperkatakan Bahkan Yohanes dalam satu Yohanes berkata apa? Apa yang kami lihat, yang kami raba dan kami dengarkan Itulah yang kami beritakan mengenai apa? Firman yang hidup Apakah dia bukan orang Yahudi? Tentu dia orang Yahudi Jadi kalau dikatakan orang Yahudi pun tidak mengakui dia Yahudi modern Ya tentu tidak mengakui dia Tapi Yahudi yang mula-mula itu tentu mengakui dia Jadi kalau unik mengatakan bahwa Yahudi tidak menerimai Yesus sebagai Mesias Yang menulis Kitab Suci ini orang-orang Yahudi Paulus, Ravi Yahudi Kurang apa Paulus Anak dari Raban Murid dari Raban Gamalia Seorang yang begitu cerdas Jadi kalau dikatakan Yesus tidak dianggap Mesias oleh orang Yahudi Itu penafsiran yang tidak benar Yang kedua, Tuhan menyelamatkan Neniwe Tuhan menyelamatkan Neniwe itu bukan dalam pengertian ikatan perjanjian Kalau unik mengatakan misalnya bahwa Bangsa-bangsa lain juga diselamatkan Artinya keselamatan mengenai janji itu diberikan kepada mereka Tuhan sudah jelas membantah Bahwa janji itu hanya diberikan kepada keturunan Isa Apa yang mau Anda tambahi dari apa yang tertulis Di dalam Torah Tentu itu tidak ralukan Kemudian yang ketiga Yesus anak Yusuf Dia itu hanya anggapan orang Kalau dia hanya anggapan orang dan tidak valid Di dalam pemahaman iman Yudaisme Bisakah dia mengajar di Baitalah? Bisakah dia disebut Rabi? Bisakah dia mengajar di sinagoga? Kalau status keyahudiannya tidak diterima Kalau dia secara hukum tidak diterima sebagai orang Yahudi Mungkinkah orang Yahudi membiarkan dia Di dalam hukum Taurat? Mungkinkah orang Yahudi menerapkan Taurat kepada dia? Kalau Hudi ada waktu pergi jalan-jalan ke Israel Di sana Uni pergi Orang Yahudi pun tidak akan menerapkan 613 mispot kepada Uni Karena Uni bukan mengasai Israel Tapi Yesus dalam Galatia 4 ayat 4 Taklu kepada itu semua Oleh karena kesempurnaannya itulah Dia layak menjadi Mesias Nah Kemudian ada beberapa hal Semua pertanyaan saya itu tidak ada yang Uni jawab Dalam penggunaan yang pertama Di mana keimanan Uni bisa dibenarkan dalam diskusi ini? Kalau Uni mengatakan kami yang mewarisi janji itu Oke janji itu tandanya apa? Tanda sunat Sunat itu menurut mispot Dan kesetiaan kepada Taurat itu usia 8 hari Pertanyaan saya Keimanan Uni di sunat pada usia berapa hari? Kalau memang esensi dari yang tadi Uni tekankan itu adalah sunat Kemudian yang kedua Mengenai status kenabian Siapakah yang menabiskan dia? Kalau Yesus jelas Dia dibaptis oleh Yohanes di dalam tefilah orang Yahudi Makanya dia disebut sebagai Mesias Nah di mana ini dapat dibaharkan? Dua poin ini saja dulu Bagaimana mungkin Anda mengakui bahwa Anda dari Abraham Tetapi sunat Karena tadi Uni mengatakan ada juga bangsa lain yang disunatkan Lah Kalau orang lain disunatkan Tetapi bukan sunat menurut peraturan Abraham Itu untuk apa? Yesus disunat pada usia 8 hari Anda Di mana Anda disunatkan pada usia berapa hari? Kalau itu di luar dari syarat itu Artinya tidak ada tempat bagi Anda Untuk menerima janji itu Karena memang janji itu sudah selesai Di dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan Sebagai Mesias Dia diterima oleh orang Yahudi sebagai Mesias Makanya orang Yahudi lah yang menuliskan Injil Sinopte Kemudian dia diterima sebagai Mesias yang menyelamatkan Karena Yesaya 53 Hanya boleh digenapi oleh Kristus Tidak ada dalam sejarah yang bisa menggenapi Yesaya 53 Selain daripada dia Begitu Jadi sempurnalah iman kekeristanan itu Bahwa semua misteri dalam perjanjian lama Digenapi dalam Kristus Taurat dan kitab para nabi Selesai Kristus memberi hukum baru Dua hukum Kasih Allah Dan sesama Terima kasih Akan ada pertanyaan Terpaksa saya tidak bisa Kulisnya statement Karena ada pertanyaan Yang saya jawab itu Bukan ada dong Yaudah Saya berikan ini saja Uni waktu tambahan 5 menit Uni 2 kali baru kulisnya statement Karena saya ada janji dengan teman saya yang buat call Oke Pertama saya tidak pernah mengaku sebagai orang Yahudi Justru disini saya mengingkari Tuhan itu rasis Tuhan itu tidak rasis Buktinya Tuhan menyelamatkan orang di luar Yahudi Seperti Niniwe Dan juga Tuhan mengutus nabi lain Dari yang bukan Bani Israel Yaitu Bileam tadi Itu bukti bahwa Tuhan itu tidak rasis Tuhan Bani Israel ya Bukan Tuhannya Elia Tuhan dalam perspektif Elia Sorry ya berbeda sepertinya Kemudian Janji yang dimaksud itu janji apa sih dek Kan Uni sudah bilang Kitab kejadian 17 itu janji bahwa Akan diberikan tanah kanan kepada Bani Israel Itu betul Tapi tentang keselamatan Dimana di kejadian 17 itu Nah sementara Tanda perjanjian itu bukan hanya dilakukan Oh kita fokus di sunat Tanda perjanjian itu bukan hanya untuk Bani Israel doang Kan sudah Uni katakan Tadi bahkan yang dibeli di rumahnya Abraham juga disunat Ismai juga disunat Itu Tuhan yang katakan kok Bahkan sudah berapa ayat Uni katakan Orang lain atau orang asing juga bersunat Nah terus Elia bilang Sunatnya seperti siapa? Seperti Abraham gak? Emang Abraham sunat umur ke-8 apa? Hari ke-8? Enggak Abraham itu udah tua ketika disunat Ya jadi batasan umurnya ada yang tua Ada yang kecil Emangnya Abraham di umur ke-8? Dia tidak Itu pahami juga itu Abraham datuyir Dia tuh da'alot Pakai apa itu gak tau saya disunatnya pakai apa Saking da'alotnya Kemudian itu saya tidak dapat jawaban juga tuh Di kejadian 17 dimana janji keselamatan Itu harus datang dari Bani Israel Gak ada kaitannya Itu janji sunat Dimana Tuhan akan jadi Tuhan dari keturunan Bani Israel Gitu Nah Kamu Saya katakan begini ya Saya tidak mengingkari bahwa Yesus itu keturunan Bani Israel Bukan Tapi dalam perspektif Bahwa orang Yahudi itu menerima Mesias yang dari keturunan asli Bani Israel Sementara Yesus itu dikatakan silsilahnya menuju Bani Israel Bukan dari keaslian dia sebagai Bani Israel Asli Bukan Tetapi karena dia dikatakan anaknya Yusuf Nih menurut anggapan orang Ini anggapan orang yang keliru dituliskan di dalam kitab kalian menjadi doktrin Kemudian Nih Menurut anggapan orang dia anak Yusuf Sampai ke Bani Israel Sampai ke Yaakub Sampai ke Daud Anggapan orang yang keliru dibenarkan dalam kitab kalian Nah Inilah saya mengatakan bukan berarti Bani Israel saja yang mendapat keselamatan Dan diberikan keselamatan atau menjadi juru selamat Kenapa? Karena Yesus yang bukan bapaknya Bani Israel Hanya ibunya Bani Israel pun diberikan kuasa menjadi nabi Itu saya akui sebagai Mesias Inilah perbedaan kita Kamu bersama dengan Bani Israel Tapi kamu Tidak Kamu sama seperti Bani Israel Bahwa yang namanya nabi itu harus dari keturunan Bani Israel Pokoknya harus Sementara kamu juga akui bahwa Yesus bukan anak kandung dari seorang laki-laki Israel Tapi anak tiri dari laki-laki Israel Kamu percaya dalam Matius Kamu percaya dalam Lukas Sil silah dia Bukan dari bapak kandungnya Inilah kenapa Allah secara hikmah Kenapa Allah hadirkan nabi Isa tidak punya bapak Untuk membantah kesukuan ini Untuk membantah orang-orang rasis Membantah kebencian kepada satu kaum Yang menganggap kaum mereka lebih hebat Lebih super power daripada yang lain Inilah Bani Yahudi Orang-orang Yahudi Bukan hanya sekedar tegak tengkuk Lalu kamu bilang kamu percaya kepada Paulus Inilah herannya saya dengan kamu Saya lebih mengikuti Yesus Kata Yesus apa? Hati-hati dengan ragi parisi Kamu nafik Kamu percaya kepada farisi Yang Yesus peringatkan kepada murid-muridnya Hati-hati dengan farisi Dan kamu menganggap perkataan Paulus itu benar Ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus Inilah ngerinya kalian Secara asumsi teologi silahkan Kamu benarkan Yesus itu keturunan Israel Bahkan sisilahnya bisa saya bantai itu Itu tidak benar Karena banyak penghilangan nama orang disitu Dipaksakan bahwa Yesus adalah keturunan dari Daud Sementara bergejolak tentang siapa Yesus Menurut orang Yahudi pada zaman itu Yang bukan tertulis dalam kitab kalian Yang mengaku Yahudi Dia dikatakan anak hasil zina dengan patera Dalam Islam juga dikatakan bahwa Nabi Isa dituduh sebagai anak zina pada waktu itu Nah oke saya fokus ke dalam Al-Quran Esensi wahyu sudah saya katakan Kata wahyu itu hanya muncul dalam Al-Quran sayang Dari kata wah Dari esensi wahyu adalah komunikasi Tuhan Dengan hambanya yang disebut dengan Nabi atau Rasul Dimana mereka diperintahkan Kalau Nabi untuk dirinya sendiri Kalau Rasul untuk umatnya Untuk apa? Memberitakan firman Tuhan Itu esensi wahyu Tidak ada janji-janji-janji begitu Walaupun kalau kita pakai bahasa Bible Itu janji Tuhan Kembali saya katakan Janji Tuhan itu bukan janji karena rasisnya Tuhan Bukan Bukan janji karena Tuhan itu memilah-milah Siapa yang dia kehendaki untuk dipilih Bukan Tapi janji Tuhan itu kepada Bani Israel Karena Bani Israel ini tegar tengkuk Harus ditetapkan janji kepada mereka Mereka adalah umat tegar tengkuk Baik di kitab saya ataupun di kitab kamu Mereka sering mengingkari apa yang Musa bawa Makanya mereka dibuat perjanjian Diangkat buku Tufina di hadapan mereka Maka mereka harus memenuhi janji Yang mereka berikan Tuhan berikan kepada mereka Baru Tuhan penuhi janji kepada mereka Saya bacakan tadi ayatnya Dimana? Di dalam kitab Masya Allah Terima kasih Bang Alumni Dalam kitab Raja-Raja sudah saya katakan Dan kamu tidak bahas Kamu bilang masalah moral Jelas disini dikatakan Setiap Bani Israel harus menjalankan Perintah hukum Torah Supaya kerajaan Israel tetap Kenapa kerajaan Israel tetap sampai ke Yesus Sementara Bani Israel sangat mengingkari Mengingkari mereka Sekarang ini closing Jadi closing statement saya Dalam Islam jelas Kata wahyu itu hanya ada di dalam Al-Quran kami Esensi wahyu secara definisi Baik etimologi, terminologi, ataupun aksiologi Itu adalah firman kehendak Tuhan Yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya Untuk diberikan kepada umatnya Baik itu perintah, larangan, janji Ataupun informasi Itu yang disebut dengan wahyu Dalam perspektif Islam Dari mana sumbernya? CKBBI Wahyu sendiri adalah informasi Tuhan Komunikasi Tuhan dengan para nabinya Nah, janji adalah salah satu bagian wahyu Itu dalam Islam ya Eh, sorry, sorry Oke, saya katakan ya Jadi teman-teman harus paham ya Wahyu itu hanya ada dalam bahasa Arab Dalam Al-Quran teman-teman ya Saya sudah katakan dalam Al-Quran Jadi yang berhak menjelaskan wahyu itu Justru seharusnya orang Islam Karena orang Islam yang memiliki frasa wahyu itu Padanan katanya dalam bahasa Ibrani adalah khazon Silahkan Elia jelaskan definisi khazon atau apapun itu Janji Tuhan adalah salah satu dari pewahyuan Jadi bukan hanya janji saja wahyu itu Wahyu itu ada perintah Tuhan Ada larangan Tuhan Ada informasi Tuhan terkait apa-apa yang ingin Tuhan sampaikan Contoh kalau kita lihat firman Tuhan di dalam hati pun ada di dalam kitab Torah Musa Apakah itu wahyu atau tidak? Ketika Tuhan berfirman di dalam hati Ditulis dalam kitab Torah Lima kitab Musa Apakah itu janji? Tidak Jadi kita tidak bisa diikat dengan apa yang Elia mau Yaitu esensi wahyu hanya janji No Lebih luas wahyu itu adalah kehendak Tuhan yang harus didengarkan hambanya melalui perantaraan nabinya Itu dia wahyu Esensi wahyu ya Jadi saya tidak sepakat dengan Elia bahwa wahyu itu hanya sekedar janji No Karena Tuhan tidak hanya berjanji Tuhan memberikan perintah Tuhan memberikan aturan Dan Tuhan memberikan hukuman Menceritakan kisah-kisah orang terdahulu Itu yang disebut dengan wahyu Nah setelah kita bahas tentang wahyu ini Mohon ke depan kita bahas bagaimana proses transmisi kitab suci kita secara ilmiah kita jabarkan Menggunakan kaedah-kaedah keilmuan Elia Itu yang sangat penting Sebenarnya yang ingin saya bahas Walaupun tidak tersentuh sama sekali pada malam kali ini Begitu Elia Terima kasih Oke Ya silahkan di endo nih Ini gak bisa di end kayaknya Udah pake aja Nanti diulang lagi Jadi kamu sama Tidak mau begitu Aku orangnya sistematis Saya gak suka Itu bukan sistematis Konsisten Kalau sistematis itu kan TTT Saudara ke dalam Tuhan Sebelum kita lanjut Mendengarkan apa yang boleh mereka bicarakan Di video berikutnya Ya terlebih dahulu Saya kembali ingatkan kepada kita Untuk terus bantu perkembangan channel ini Dengan cara tekan tombol like Tekan tombol subscribe Dan share video ini Supaya melalui video ini Semakin banyak yang terberkati Dan semakin banyak yang percaya Bahwa Yesus adalah Tuhan dan justru selama Dalam kehidupan mereka Dan tanpa berlama-lama Langsung saja kita simak video berikutnya Ya iya justru itu baharu Sesistematis namanya Konsisten Konsisten Sistematis itu kan teratur Dari awal sampai akhir Seperti itu Apakah itanya timer dengan sistematis Oke lanjut Oke jadi karena ini memang adalah Closing statement Saya mengikuti adab dalam Berdiskusi ya Karena ini mungkin terkesan seperti debat Meskipun kita tidak tahu Parlamentarinya apa Tapi Ini yang mau saya sampaikan bahwa Apapun yang tadi saya sampaikan Uni itu Berfokus kepada apa Atau usahanya untuk membantah pendapat saya Tapi tidak bisa Membenarkan apa yang menjadi iman mereka Di dalam sudut pandang Taurat Karena Taurat sudah jelas Memberikan pandangan yang bagus Bahwa Status kenalian Tentang perjanjian Dan lain-lain Janji itu hanya diberikan Bagi keturunan Isa Kalau kita melihat di dalam Kejadian 12 Ayat 1-3 Disitu dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati Dia akan menjadi berkat Berkat apa itu? Berkat keselamatan Yang dilakukan di dalam apa? Di dalam darah Untuk pengampunan dosa Makanya dalam Ibrani 9-22 Dikatakan Tidak ada penumpahan Tidak ada pengampunan dosa Tanpa penumpahan darah Inilah yang tidak Dielaborasi oleh Uni Rifa Bahwa Poin-poin ini Sama sekali Tidak Ditegor Poin-poin ini Sama sekali Tidak dipahami Dalam artian apa? Inilah janji Kalau dikatakan Dimana di dalam Kejadian 17 itu Mengenai keselamatan Mengenai Yang lain-lain Itu semua Dijawab oleh Para nabi Di dalam ketufim Dan juga di dalam Nefi'im Oleh karena itu Yesaya Yang adalah nabi Bangsa Israel Itu mengatakan Bahwa Dari mereka Halah nanti Yang akan datang Hamba Tuhan Yang menderita Yang oleh Karena dia Kita mendapatkan Pengampunan Dimana dia yang Bangkit itu Akan memberikan Serta melihat Keturunannya Gilang Gemilang Jadi Dari diskusi ini Kesimpulan saya Itu adalah Bahwa memang Kekristenan adalah Puncak dan Finalitas Pewahyuan Kekristenan adalah Anugerah terbesar Bagi dunia ini Sejak mula-mula Kekatolikan Ortodoks Dan Kekristenan Melalui Gereja Katolik Mengkanonkan Kitab Suci Yang Kudus Melalui itu Kita bisa melihat Betapa Sempurnanya Allah itu Berkarya Melalui Bapak-bapak Gereja Kita lihat Para rasul Dengan konsisten Memberitakan Yesus Yang sama Dalam Galatia 1 E8 Bahwa Memang inilah Kristus yang kami Nyatakan di dalam Kitab Suci Yang berhak Menerima janji itu Dia sebagai seorang Mesias Dia sebagai seorang Raja Dia sebagai seorang Imam Dan dia sebagai Seorang Nabi Yang artinya Setelah dia Tidak ada Perlu Pembaharuan Janji Karena Kristus telah Menutup Metrai Makanya dalam Penglihatan Yohadis di Pulau Patmos Ia berkata Jangan 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 kamu Matraikan Perkataan Ini Karena pengetahuan Akan bertambah Bahkan Yesus memberi janji Aku Datang Segera Dia tidak memberikan Nabi-Nabi lain lagi Yang dia ikuti Menurut Persepsi Karena Taurat Sudah selesai Dan Injil Telah Diberitakan Oleh karena itu Saya pikir Di luar Kekristanan Di luar Kristus Tidak ada Keselamatan Yang bisa Mengklaim Janji Yang diberikan Kepada Abraham Oleh Allah Abraham Isa Dan Yaakub Janji itu Diikat dengan Darah Maka Kristus pun Menggenapi Janji itu Dengan darah Janji itu Diikat Adalah berkat Maka Kristus Menabur berkat Kepada dunia Karena Oleh karena dia Penginjilan Keseluruh dunia Itu terjadi Tidak ada yang Seperti ini Di sepanjang Kitab suci Atau bahkan Di luar bangsa Israel Yang dijanjikan Jadi Esensi Dari Pewahyuan Di dalam Kekristanan Secara umum Di dalam Perspektif Agama Abraham Hanya Kekristanan Satu-satunya Keimanan Yang mengelaborasi Seluruh Perjanjian lama Dan menggenapi Janji itu Di perjanjian baru Itulah alasan Kenapa Gereja Berdiri teguh Sejak abad Mula-mula Sampai sekarang Untuk Senantiasa Mewartakan Kebenaran Injil Dan keselamatan Bagi Seluruh Dunia Seperti yang dikatakan oleh Yesus Dalam Yohanes 8 Ayat 24-25 Sebab Jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah dia Mesias Ego ini Kamu akan mati dalam dosamu Datanglah dan percayalah pada Yesus Karena untuk apa Engkau memiliki seluruh dunia Tapi engkau tidak punya hidup Sia-sialah semuanya itu Maranatha Tuhan memberkati Oke Berarti belum bisa ditentukan jadwal Tentang transmisi kitab suci berarti ya Iya Jadi luat DM berarti Oke Oke terima kasih buat Elia Mohon maaf Kalau ada kata-kata uni yang salah Yang menyinggung perasaan Fokus buat Elia ya Kalau umat Kristen yang lain Ya terserah lah Baikpun saya Tetap juga mereka akan tersinggung ya Tapi kalau ini Karena Anda adalah pendiskusi Maka saya fokus kepada Anda Kalau ada mungkin kata-kata saya yang tidak mengenakan ya Itu hal yang dalam lana dialektika Mudah-mudahan dimaklum ya Next time saya masih menunggu Jawaban dari Elia Terkait tema yang kita bahas adalah Transmisi kitab sucikan itu Yang sangat very very important Buat apa berbicara tentang isi Sementara transmisinya saja Tidak ilmiah atau tidak bisa diterima Mungkin itu saja Elia Oke Baik terima kasih Aku juga terima kasih buat uni Uni menjadi partner diskusi yang Ya bagi saya Lur diunggul lah Daripada yang lain Yang hanya sekedar menghujat Gitu ya Terima kasih pujiannya Tapi uni termasuk yang cantik ya Lebih ganteng saya Tapi lebih cantik saya gitu Masa tak banyak yang bilang Kamu lebih cantik dari saya Saya tidak terima lah Makanya saya dan dan malam ini Saya lagi kok Makanya Makanya uni Kesimbung dengan orang-orang di bawah Jangan mempercayai Kalau mengatakan Saya itu perempuan gitu loh Saya laki-laki Tidak tahu ya Oke Jangan laki-laki Bukan Saya sakit Oke Dadah Hati-hati di jenewa Baik Selamat malam Tuhan Di videonya kita Boleh simak Apa yang Dibicarakan oleh Elia Miron Dengan Uni Riva Mereka membahas Mengenai Yesus Kristus Hubungannya Dengan orang-orang Yang percaya Kepadanya Dan Tadi kita boleh simak Bagaimana Elia Miron Menjelaskan Bahwa Orang-orang Yahudi Pertama Atau Orang-orang Yahudi Mula-mula Ya Percaya kepada Yesus Kristus Mulai dari Murid-murid Tuhan Yesus Mereka Adalah Orang-orang Yahudi Dan juga Orang-orang yang Kemudian Percaya Kepada Pemberitaan Para Rasul Misalnya Ketika Petrus Berkhutbah Maka 3000 orang Memberi diri Dibaktis Nah Selamat malam Tuhan Mereka tergolong Orang-orang Yahudi Mula-mula Mereka tergolong Orang Yahudi Mula-mula Yang Akhirnya Percaya Kepada Yesus Kristus Nah Saudara Kedalam Tuhan Elia Mirro Juga menjelaskan Bagaimana Yesus Yang adalah Mesias Bagaimana Yesus Menunjukkan Dirinya Sebagai Mesias Yang Datang Ke dunia Ini Menjadi Manusia Dan Panjang Lebar Elia Mirro Menjelaskan Tentang Yesus Kristus Dan orang-orang Yang percaya Kepadanya Khusususnya Dari Suku Yahudi Dan Saya percaya Bahwa Apa yang Beliau Sampaikan Memberkati Kita Menambah Pengetahuan Kita Menambah Pemahaman Kita Tentang Alkitab Tentang Yesus Dan juga Tentang Orang-orang Yang Percaya Kepada Yesus Kristus Di Abad Pertama Dan Banyak Poin Tadi Yang mereka Bicarakan Dengan Unir 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 Dan Saya Percaya Bahwa Apa yang Boleh Mereka Sampaikan Baik Pernyataan Maupun Pertanyaan Membuka Wawasan Kita Khususnya Anak-anak Tuhan Khususnya Orang Kristen Saya Percaya Bahwa Itu Menambah Ilmu Pengetahuan Kita Dan Juga Menguatkan Iman Kita Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Yesus Adalah Mesias Yang Datang Kedunia Ini Nah Saudara Kudalam Tuhan Khususnya Buat Elia Miron Tentunya Kita Berterima Kasih Buat Penjelasan Beliau Melalui Penjelasan Beliau Kita Boleh Mengerti Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Nah Berbicara Tentang Yesus Sebagai Tuhan Hal itu Sudah Sering Saya Bahas Di Video Saya Sebelumnya Bagaimana Yesus Menunjukkan Dirinya Sebagai Tuhan Ketika Dia Datang Kedunia Ini Misalnya Ketika Dia Mengatakan Bahwa Dia Adalah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Seorang Puri Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Dia Yesus Juga Mengatakan Bahwa Dia Pergi Ke Sorga Untuk Menyediakan Sorga Itu Bagi Orang Percaya Kepadanya Ada Jaminan Keselamatan Yang Diberikan Oleh Yesus Kristus Dan Ini Sangat Luar Biasa Karena Seorang Nabi Seorang Rasu Seorang Imam Hambat Tuhan Pun Tentu Tidak Berani Mengatakan Hal Yang Besar Itu Tetapi Yesus Berani Mengatakan Bahwa Dia Pergi Kepada Bapak Untuk Menyediakan Sorga Bagi Orang Percaya Karena Kenapa Karena Dia Adalah Pemilik Sorga Dan Dia Adalah Allah Itu Sendiri Yang Menciptakan Segala Sesuatu Dan Berdaulat Atasnya Nah Ini Merupakan Pengharapan Bagi Kita Sebagai Anak Tuhan Bahwa Iman Kita Tidak Sia-sia Di Dalam Yesus Kristus Dan Yesus Juga Menyetarakan Dirinya Dengan Allah Ketika Dia Mengatakan Bahwa Dia Dan Bapak Adalah Satu Bapak Dalam Dia Dan Dia Dalam Bapak Artinya Bahwa Yesus Menunjukkan Kepada Durinya Bahwa Dirinya Setara Dengan Allah Sama Dengan Allah Dia Adalah Pribadi Kedua Dari Allah Itu Sendiri Dan Tentunya Ini Meneguhkan Iman Kita Menguatkan Iman Kita Membuat Kita Semakin Yakin Bahwa Yesus Sang Juru Selamat Dalam Kehidupan Kita Ya Nah Saudara Setelah Menonton Video Tadi Seperti Apa Tanggapan Saudara Silahkan Membuat Di kolom Komentar Tuliskan Komentar Yang Positif Terutama Komentar Yang Memuji Memuliakan Nama Tuhan Di Atas Kerajaan Sorga Dan Saya Doakan Semoga Apa Yang Mereka Bahas Di Video Tadi Menjadi Berkat Bagi Kita Semua Dan Dikesempatan Saya Kembali Ingatkan Kita Supaya Kita Tetap Semangat Dalam Mengerjakan Segala Pekerjaan Kita Dalam Beraktivitas Dan Juga Semangat Memuji Memuliakan Nama Tuhan Saya Berdoa Semoga Hari-hari Ini Kita Menjadi Anak Tuhan Menjadi Orang Kristen Yang Senantiasa Berserah Kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan Dan Percaya Akan Kuasa Tuhan Saya Percaya Bahwa Kita Yang Berserah Kepada Tuhan Yang Menekat Tuhan Pastinya Mengalami Berkat Berkat Tuhan Semoga Video Singkat Memberkati Kita Dan Tuhan Yesus Kristus Memberkati Kita Semua Shalom